Bagaimana mengapresiasi terbentuknya DPJ PT Indonesia Kabupaten Batang? Mudah-mudahan Petanisya Mbatang bisa menjadi angin segar bagi seluruh warga Mbatang khususnya. Dan ke depan kita harapkan kontribusi yang maksimal dari Patinasia untuk memajukan kota Mbatang tersinta ini. Apalagi kita tahu bahwa Mbatang tidak lama lagi akan berubah status menjadi sebuah kota industri. Tentu ini akan ada dampak secara ekonomi, secara sosial terhadap warga Mbatang. Karena itu kehadiran Petanisya di Kabupaten Batang sangat diharapkan bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi warga Mbatang. Sehingga warga Mbatang merasakan kemakmuran, kesejahteraan dengan hadirnya kota industri di Mbatang. Kemudian untuk secara nasional, Petanisya memang diharapkan menjadi perekat. Perekat dari seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Karena kita tahu Indonesia sangat majmuk, sangat heterogen, kebinekaannya sangat luar biasa. Sukunya banyak, pulau-pulaunya banyak, agamanya juga komplit. Karena itu kehadapan Petanisya harus menjadi perekat, menjadi pemersatu agar semua, seluruh elemen bangsa Indonesia mencintai tanah Indonesia. Karena itu slogan kita, apapun agamamu, apapun pilihan partai politikmu, apapun sukumu, mari kita mencintai Indonesia. Mudah-mudahan Mbatang segera bisa action, mengimplementasikan, merealisasikan seluruh program-program yang betul-betul nanti bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Mbatang. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!